Setelah harganya sempat melambung tinggi hingga 100 ribu rupiah per kilogram, kini harga cabai anjlok. Penurunan harga bahkan mencapai 85 persen hingga sekitar 15 ribu rupiah per kilogram. Anjloknya harga cabai di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan disebabkan melimpahnya pasokan cabai hasil panen dari wilayah Muara Dua Lampung dan dari wilayah Belitang, Sumatera Selatan. Tidak hanya cabai, komoditas sayuran seperti bayam, kangkung, dan kacang juga mengalami penurunan harga. Namun meskipun harganya turun sangat signifikan, para pedagang masih menganggap normal dan mengaku mereka masih mendapatkan keuntungan meski hanya sedikit. Sementara para ibu rumah tangga jelas menyambut gembira penurunan harga cabai ini.